Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Insani Putri Priyandi dari kelas 12 Ipat 3 Pada video kali ini, saya akan melaksanakan praktikum bioteknologi konvensional cara membuat keju Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen Secara umum, fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerob Akan tetapi, terdapat definisi yang lebih jelas yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa akseptor elektron eksternal Keju adalah sebuah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu yang disebut NET Ada pun alat dan bahan yang digunakan adalah Panci, sendok, kain bersih, 250 ml susu, 3 sendok cuka, 1.4 sendok teh garam Rebus 250 ml susu dalam panci hingga mendidih Kemudian, aduk agar susu tidak lengket pada panci Diamkan rebusan susu selama beberapa menit setelah mendidih Lalu, tambahkan 3 sendok air cuka dengan tujuan untuk memisahkan bagian zat cair pada susu dengan bagian zat padat pada susu Kemudian, aduk sampai rata selama kurang lebih 5-10 menit Siapkan sebuah saringan yang telah dilapisi kain bersih yang digunakan untuk menyaring dadi agar terpisah dengan air dadinya Terima kasih telah menonton! Campur dadi yang telah disaring dengan garam kurang lebih 1-4 sendok teh Masukkan ke dalam cetakan Masukkan ke dalam memalik es selama 24-48 jam Masukkan ke dalam memalik es selama 24-48 jam Ada 4 proses penting dalam pembuatan keju, yaitu Proses pengasaman, pengentalan, pencetakan, dan pematangan Dalam pembuatan keju dibutuhkan bakteri streptococcus dan lactobacillus Yang terdapat di dalam cuka makanan untuk mengubah laktosa menjadi asam laktat Maka dari itu akan terjadi sedikit asam pada keju yang siap dimakan Suhu sangat berpengaruh dalam pembuatan keju dan juga berpengaruh pada daya tahan keju